Intro Halo semuanya, kembali lagi di channel youtube aku Idapar Jadi di video hari ini, aku mau share ke kalian semua pelanggaran-pelanggaran di tiktok shop Yang bikin reputasi akunnya jadi jelek gitu ya Aku bakalan spill beberapa pelanggaran yang sudah aku lakukan gitu ya di live streaming Memang itu tanpa disengaja ya guys, tiba-tiba tapi kena pelanggaran dan ada notifnya Nah buat teman-teman yang pengen tau, boleh simak video berikut ini Dan jangan di skip karena video yang bakalan aku share, pastinya bermanfaat banget buat kalian semua Oke kita langsung aja lihat untuk pelanggaran yang ada di tiktok shop yang sudah ada poinnya ya Nah masuk ke pusat pelanggaran, di pusat pelanggaran ini aku sudah kena 6 ya Kena 6 pelanggaran Nah jadi yang 6 ini adalah poin-poin yang sudah diberikan sama si tiktok ke akun aku gitu Pelanggarannya apa aja nih kita lihat ya Untuk poin pelanggaran ini ada pengembalian atau retur dari customer atau dari pembeli Dan itu tuh returnya sebanyak 3 kali ya kalau nggak salah Nih kita lihat ya metrik layanan Jadi pelanggarannya itu ada beberapa guys, ada beberapa part ya Nanti aku ini spill dulu yang pusat pelanggaran yang kena poin gitu Nih ini, ini untuk perincian pelanggarannya Jadi barangnya itu ada retur dari customer dan dia itu diretur dengan memberikan penilaian ke akun kita gitu Jadi mereka itu komen bahwa barangnya itu tidak sesuai ya makanya diretur Lihat pesanan yang bermasalah nih ini nomor 36 ya Terus poinnya itu disini alasannya lebih dari 1,5% pesanan yang diterima dalam 15 hari terakhir Hingga 45 hari dikembalikan oleh pembeli Karena masalah terkait kualitas produk penjual kayak gitu Nah kemudian ini perincian pelanggarannya bisa dibaca sendiri ya Sama sih lah kurang lebih Jenis desakannya atau jenis poinnya 2 poin pelanggaran ditetapkan Jadi dari total 48 poin pelanggaran itu aku udah kena 2 pada saat pertama kali buka ya Pertama kali jualan di tiktok ini udah kena pelanggaran guys Karena memang kebetulan kan aku jualan thrifting ya guys Jadi mungkin ada sedikit minus atau misalkan ada noda mungkin dia tidak terima Customernya tidak terima dan dia pengen diretur dan aku sudah terima returnya gitu Nah ini untuk poin pelanggarannya seperti ini ya Aku tidak mengajukan banding karena banding susah banget guys Dan percuma juga ya kalau memang namanya juga barang thrift Gak mungkin semelus barang baru gitu ya kan Terus next lagi masih di kasus yang sama nih metrik layanan juga Beberapa metrik layanan ya Ada juga kepatuhan kebijakan nih Kalau kepatuhan kebijakan aku melakukan banding tapi gagal Jadi ini tuh pada saat live pada saat live itu ada beberapa orang yang komen Dia minta dispil misalkan etala sesekian etala sesekian Terus misalkan kita itu salah nomor atau misalkan kan namanya thrifting itu kita pakai nomor ya Ada nomor yang memang kosong dan tidak bisa di CO Jadi dia melakukan alasan pelanggaran dan disini alasan pelanggarannya informasi tidak akurat Jadi itu juga masuk pelanggaran Terus kemudian dilakukan banding ya aku melakukan banding tapi bandingnya itu gagal Dan informasi dari tiktoknya banding gagal karena bahan pendukung tidak valid Jadi memang bahan pendukung yang akan dilakukan banding itu harus benar-benar sesuai gitu Kalau misalkan sekalinya mau banding itu harus yang benar-benar akurat banget gitu Itu untuk banding ya ini kalau yang kedua itu beda ya Pelanggarannya di kepatuhan kebijakan Itu informasi yang tidak akurat saat live streaming Terus yang ketiga sama metrik layanan Yang keempat metrik layanan Terus yang selanjutnya itu tingkat review negatif tinggi Jadi itu kayak komen-komen dari customer aja Ini komen dari customer ada yang jelek Kemudian ini masuknya ke pelanggaran tingkat review negatif tinggi Tapi tidak kena poin ya Yang kena poin itu cuma yang retur Jadi ada 6 poin yang masuk dan resikonya rendah Masih bagus ya karena masih terbantu dengan customer-customer lain Yang tidak retur komennya baik penilaiannya juga baik Ini tuh yang komen seperti ini Eh sorry Ini tuh yang terkena pelanggaran ini Dan skor komen tingkat review negatif tinggi pada awal-awal aja guys Tapi kalau udah kesini-kesini Karena banyak review positif dari customer lain Jadi ikut terbantu Jadi ikut si etalasenya itu Misalnya banyak yang komen bagus Jadi lebih baik aja gitu Jadi shop experience-nya atau untuk apa namanya Untuk review-nya tingkat review-nya jadi lebih bagus gitu Nah itu untuk part pusat pelanggaran yang pertama ya Next lagi aku kena pelanggaran lagi pada saat live streaming Jadi tuh pada saat live streaming kan pas opening itu aku kadang suka menghilang dulu ya Menghilang tuh maksudnya prepare gitu Dan itu tuh gak boleh guys sebenarnya Gak boleh Nih kita lihat ya Masuk ke tiktok shop Terus Nih Nih di bawah guys tuh Di reputasi Sebenernya reputasi akunnya baik Cuma di dalamnya tuh ada beberapa pelanggaran Walaupun belum masuk poin Tapi aku spill aja ke kalian Supaya kalian lebih hati-hati Yang pertama kita dari bawah dulu ya Di tanggal 11 Apa namanya Eh sorry Di tanggal 9 bulan 11 itu ada Live ini menampilkan adegan diam Atau statis tanpa pengenalan produk Atau interaksi dengan pengguna Jadi guys ini tuh aku sempet gak ada di live Di kameranya gitu Sempet kemana dulu gitu Karena ambil produk Itu emang lumayan lama durasinya Itu gak boleh kena pelanggaran kan Terus di tanggal 26 nya itu sama Karena kan Kalau lagi opening Itu biasanya aku nungguin Ada orang dulu gitu Sepuluh orang gitu Baru aku mulai Padahal itu gak lama loh Gak ada satu menit loh guys Gak ada Tapi tetep kena pelanggaran Ada lagi Tanggal 12 sama Live menampilkan adegan diam Ini kalau lama-lama Itu akunnya jadi jelek Reputasi akunnya Nah ini tuh kalian harus preparekan Jangan sampai kayak aku gini ya Pokoknya harus hati-hati Nah kalau yang ini Merek pada halaman produk Jadi sesuai dengan merek Yang ditampilkan dalam video live Jadi guys Aku kan thrifting ya Produk jualannya Dan disana itu Aku tuh Sebut Bukan sebut merek Jadi tuh di bagian bajunya itu Ada merek Ini guys Mereknya tuh merek Apa sih Nike Ada merek Nike Ini masih loadingnya Jadi si merek Nike nya itu Terbaca di kamera Gitu guys Jadi di si tiktok lah ya Ini loading banget lah Pokoknya begitu ya Pokoknya Ada videonya Bahwa memang pada saat live itu Ini ya Durasinya sekitar 2 menitan lah ya Itu tuh ada Apa namanya Border Nike Border Nike di wajunya Jadi kena pelanggaran Itu juga gak boleh ya Karena Kita tuh gak boleh sebut merek Terus kalau misalkan mau Ditampilkan di layar Harus ditutup separoh Dengan tangan kita Jadi misalnya Nike jadi N-I-K aja gitu Atau misalkan Adidas Di plesetannya Jadi Adinda Terus ditutup separoh Misalnya Villa itu jadi Alip Di balik-balik gitu guys Dan tidak boleh Dijemreng dengan jelas Itu aku kena pelanggaran juga Ya kan Seperti itu sih Pelanggaran-pelanggarannya Pada saat live streaming Di tiktok shop Oke guys Itu dia video dari aku Untuk hari ini Semoga video yang aku share Bisa bermanfaat Buat kalian semua Jangan lupa Like, comment, subscribe Di video channel youtube aku Dan see you on my next video Bye bye